Pengelolaan sumber daya air terpadu merupakan kegiatan yang sangat penting Guna mendapatkan jaminan ketersediaan air yang mencakup perspektif antar sektor Kesenjangan, kebutuhan mendatang, dan ketersediaan saat ini serta berorientasi pada tiga pertimbangan utama Yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau BAPEDA Kota Pekalongan Mengadakan Grand Batik Forum pada Senin 14 November di Museum Batik Dalam sambutannya Kepala BAPEDA Kota Pekalongan Cayekti Widikdo berdasarkan kajian dari The Water Agency Yang merupakan salah satu konsultan dari Blue Deal dalam mengkaji water treatment, water management system Agar batik lebih berkualitas, bukan saja komoditasnya saja Melainkan nilai-nilai batik sebagai warisan dunia tak benda Seperti apa yang terus digaungkan Bapak Wali Kota Batik Maju Lingkungan Terlindungi Ini adalah berdasarkan hasil kajian dari The Water Agency Salah satu konsultan dari Blue Deal yang kemudian melihat bagaimana keinginan kita untuk mengkaji tentang water treatment, water management, dan seterusnya Dari situ kita ingin agar yuk kita bangkit tentang batik ini menjadi berkualitas Tetapi yang sering digaungkan Pak Wali juga terlaksana Batik Maju tetapi lingkungan juga tetap terjaga Terlindungi terjaga ini yang kita inginkan Tetapi kita dorong agar kualitas itu yang lebih diutamakan Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Abzan Arslanjunet bersyukur Kota Pekalongan mendapatkan pendampingan dari Blue Deal dalam pengelolaan air limbah Dimana sungai kita hulunya dari kabupaten dan hilirnya di Kota Pekalongan Dirinya berharap kita bisa mengambil ilmu dan rekomendasi dari tim Blue Deal Agar dapat mencegah Kota Pekalongan tenggelam di tahun 2035 Serta pengelolaan limbah juga semakin baik Harapannya kita bisa memetik ilmu Terus rekomendasi apa yang tim dari Blue Deal ini turunkan ke lapangan Yang mudah-mudahan kita nawa itunya adalah bagaimana mencegah Kota Pekalongan tidak tenggelam tahun 2035 Pengelolaan limbah ini juga lebih tertata Impalnya harus sesuai standar Terus tentang pompa, pompa-pompa kita Karena pompa air di Belanda itu kan bisa beroperasi selama 30 tahun Pengelolaan limbah kita 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah berkarat dan sebagainya Ini kita belajar semua lah sebagai mentor dari Belanda Mudah-mudahan kita memperlihatkan hasilnya Romy Suwarto, Batik TV melaporkan